Hai guys welcome back to my YouTube channel hari ini aku mau bikin salah satu review yang kayaknya udah paling ditunggu-tunggu banget dari teman-teman karena hari ini aku mau review collectionnya Kendall Jenner bersama Kylie Cosmetics ini aku mau ngangkat susah banget semuanya oh my god I bought a whole collection dan aku belanja ini lewat jas tip gitu aku beli semuanya itu totalnya tiga juta jadi make sure kalian stay tune terus karena ini produknya menarik banget dan kita akan mulai sekarang oke Hai produk pertama itu ada blotting powder seperti ini bentuknya aku suka banget sama packagingnya super simple terus mat gitu versi aku tuh sebenarnya agak nggak ngerti isi ini dan kemana aku sempet udah buka dan aku pilih coba gitu kan ini packaging dalamnya bagus banget di belakang ada tulisan seperti ini nah ini tuh bentuknya agak aneh sih dia kayak powder gitu nih kalian bisa lihat ya bentukannya seperti ini tapi dia tuh looks like a bomb seperti ini tuh dia udah seperti balm gitu tapi nanti kalau bisa dipegang pasti gini itu dia rasanya tuh kayak powder gitu and I think ini tuh sebenarnya kayak primer gitu tapi just make sure aku bakalan cek btw dia juga ada sponsnya seperti ini ada tulisannya candle terus ini ada ya udah aku pakai ini aku pakai di atas bedak dan kemarin itu kayaknya agak aneh gitu so aku mau search dulu dia tuh sebenarnya buat apa gitu ya enggak mengerti ya kan Oke jadi aku udah lihat jadi ini tuh dipakainya setelah pakai powder bener tapi caranya itu bener-bener cuma dipres-pres aja untuk menghilangkan minyak gitu karena emang pas lagi bikin ini kayak itu bilang kalau candle tuh lumayan suka sedikit oily gitu jadi caranya adalah didap aja habis itu dipakai oke jadi ini ternyata bukan primer guys aku sotoy oke oke for the next product ada blush stick high light stick sama bronzer stick ini seperti ini packagingnya cantik banget oh my god aku suka banget sih sama photoshootnya mereka sepaket tuh emang udah pas banget ya ada semuanya makanya aku beli juga bakalan buka dulu dari packagingnya Oke jadi tampilan produknya seperti ini dia very slick warnanya tuh warna bilangnya kayak bone color gitu dan dia nggak ada keterangannya kecuali di bawah sini jadi kalau kalian taruh bisa tempat kalian harus bener-bener buka supaya tahu isinya apa dan ini kalau kalian enggak tahu jadi emang kali cosmetics itu sepengetahuan aku dia itu dimanufactured di tempatnya color pop dan aku sejujurnya nggak terlalu suka blush sticknya color pop karena kayak agak greasy and kayak weird texture gitu aku nggak terlalu suka tapi aku sukanya yang belas mereka yang lain aku aku sukanya yang ini yang seperti ini aku suka banget tapi kalau yang ini aku nggak terlalu suka kita bakalan lihat teksturnya apakah berbeda apa enggak aku bakal swatch dulu buat kalian Oke ini waktu di swatch beda banget teksturnya sama si color pop karena ini kayak super hydrating and mesurizing gitu pasti di glide very smooth kalau yang color pop tuh kayak sedikit lebih met ya kayak ini aku dapetnya pas buka langsung kayak gini ya dia kayaknya rusak mungkin atau patah di tengah aku nggak tahu Oke bisa dibalikin lagi ini si highlighternya warnanya cantik menurut aku aku suka dia light juga tonenya jadi bakalan masuk aku dan yang terakhir adalah kontrol sticknya bronzer sih sebenarnya dia bilang jadi aku expect warnanya emang enggak terlalu kayak cold undertone gitu tapi ini pas dilihat dia tonenya neutral Hai lumayan neutral agak sedikit olivey warm sedikit ya tapi tiga-tiganya ini pas dilihat warnanya cantik so kita move on ke next product next ini salah satu yang menurut aku very exciting karena dia ada eyeshadow palette dan ini eyeshadow palette cantik banget packagingnya seperti ini Oh my God cakep banget aku suka dan dia tuh ada 12345 ada 15 warna takkan buka packagingnya versly Oke dia dari karton seperti biasanya color pop gitu dan dia warnanya kita akan buka sama-sama Oh my God oh my God orangnya seperti ini guys gua akan kasih lihat seperti ini warna-warna dan menurut aku warnanya ini bagus ya kayak mereka tuh ada neutral shade yang menurut aku emang candle tuh pakai banget terus ada shimmer shadenya juga dan dia juga ada pop of color gitu kayak ada warna-warna berani kayak orange pink purple sama ada line shade dan juga green gitu nama-namanya juga cantik banget ada model energy ada yours tiny and cute runs in the family twice the eyes ada thicker dan water here Kenny Kenny name a more iconic duo jadi kayak lucu banget warna-warna nya ini aku nggak tahu sih bakalan bikin apa kayaknya aku bakalan bikin yang neutral shitnya gitu ya kita bakalan coba swatch salah satu hmm oke girl I see you dia texture nya super battery gitu dan bukan yang kayak powdery gitu karena kalau eyeshadow yang powdery nggak bakalan kayak gini tapi kalau ini tuh kalian bisa lihat smooth banget kan pas aku swatch dan di tangan seperti ini jadi kayaknya eyeshadow nya juga bagus kita move on ke next produk lagi ini masih di eye department dia ada everything everywhere gloss bentuknya seperti ini ini tuh setau aku kayak gloss eyeshadow gitu jadikan candle kan model gitu kan terus biasanya model-model tuh suka bikin glossy eyelids gitu tuh packagingnya seperti ini dan warnanya uh so pretty ini ada uh look how thick dia kayak warnanya bronzy gold glitter gitu aku bakalan coba swatch so thick aku nggak tahu sih sebenarnya nih kalau di mata bakalan kayak gimana karena biasanya kalau glossy kayak gini bakalan kayak meleber-meleber gitu di mata dan ini warnanya cantik banget kayak peaky golden bronze gitu tonenya aku aku suka sih tapi aku nggak tahu ya bakalan kayak gimana di mata karena honestly aku nggak pernah pakai glossy eyelids itu untuk beneran pergi biasanya cuman untuk photoshoot or something karena biasanya nggak enak gitu pasti mata kayak lengket gitu kan Oke moving on to the next product adalah lip product di sini ada lip blush and lip liner jadi dia ada lipstick tapi dia bisa pakai untuk blush juga sama satu lagi ada high gloss seperti ini ya ampun ini dia cantik banget sih disini asli dari semua Kylie Jenner product menurut aku aku cuman tertarik sama yang produk mereka kolaborasi ini siang Kylie sama candle yang lain aku nggak terlalu tetap gitu dan ini packagingnya namanya adalah sister-sister ini lip blush sama ada lip liner I love lip liner kita coba coba ya warnanya kita cek jadi ini tekstur dari lip blush nya sama lip liner nya ini warnanya agak beda sih ya yang si lip liner itu lebih gelap kalau si lip blush nya itu lebih pinky aku nggak tahu kenapa kok di kamera agak sedikit merah ya tapi ini kalau misalnya di apply di tangan dia kayak masih bisa dimainin gitu warnanya dan warnanya cantik banget menurut aku tuh berarti dia kayak satin finish lipstick kali ya kalau menurut aku sih bukan yang kayak tipikal matte lipsticknya si Kylie gitu kayaknya candle nggak suka deh pakai matte lipstick dia sukanya pakai gloss gitu kan terus lanjut untuk glossnya ini yang aku excited banget sih sebenarnya karena kemarin itu aku udah lihat swatchnya Kylie dan swatchnya tuh kayak cantik banget warnanya dia nggak ada shimmernya gitu dan seperti ini packagingnya Oh my god so lovely kita lihat uh so thick ini kayaknya lip glossnya tipikal yang very thick gitu ini warnanya kalau di aplikatornya dan aku bakalan nge swatch dulu buat kalian dia kayak your lips but bare gitu nggak sih bisa pakein si lip liner terus pake lip gloss ini kayaknya udah bagus tapi aku bingung ini isi lip glossnya dikit banget ya nih kalau segini ini ini aja pas udah dimasukin kalian bisa lihat dia nggak full kayak nggak full gitu lagi pas udah diangkat kalian bisa lihat ya turunnya banyak banget diangkat ini tengahnya kosong seletnya sih kelihatan nggak tengahnya tuh kayak agak kosong gitu coba ya tuh tengahnya kosong berarti ini isinya dikit banget ya hmm I don't know mungkin kita harus buka Twitter untuk mendapatkan beti itu semua collection dari Candle X Kylie Jenner dan sekarang aku bakalan bikin base makeup aku dulu jadi aku bakal pakai foundation pakai eyebrow and everything tapi nggak aku set baru kita akan move on ke produknya karena produknya lebih ke aksesoris makeup gitu ya bukannya ada basenya so as you guys soon Oke ini aku udah udah selesai pakai foundation dan sekarang aku mau cobain si contour sticknya dia dan aku nggak jadi pakai soalnya biasanya aku suka pakai highlighter juga di bagian alis aku bakalan pakai ini bronzer sticknya namanya act natural yes aku bakalan pakai di bagian di sini ini warnanya lumayan neutral sih aku suka dan nggak terlalu gelap ya menurut aku bakal blend pakai sponge warnanya natural banget bagus banget dan dia agak sedikit ashy tone gitu ya lumayan neutral jadinya dan jadi dia bikin shadow nya itu bagus berarti dia kayaknya kayaknya sebenernya nggak terlalu bronzer deh menurut aku karena ini lumayan neutral gitu lebih kontur sih ini menurut aku ya nggak terlalu bronze banget gitu tapi so far dia gampang di blendnya dan warnanya nggak terlalu gelap kulit aku tuh sekitar NC 20 jadi buat temen-temen yang kulitnya sama kayak aku bisa pakai contour stick ini aku mau pakai di hidung sedikit mau lihat dia bisa buat contourindung apa enggak kalau kalian tarik garis gitu dan aku bakalan blend pakai tangan btw ini kalau ada bunyi-bunyi karena dua orang di sebelah aku lagi makan lidi jadi pastinya kedengeran nggak apa ya kalau misalnya agak annoying gitu kayak kerew 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 gitu kali pada makan lidi dan lidinya kayak kenceng banget segede apa dah tahu pokoknya gede dah lidinya makanya keras jadi agak bunyi-bunyi nggak apa ya guys ini buat hidung menurut aku bagus juga ya aku udah coba blend gampang banget blendnya tuh hidungnya langsung kayak super smash gitu menurut aku ini warnanya bagus sih tapi ini buat kontur sih menurut aku bukan bronzer Kylie sorry oh gue kayak jahat gitu ya Oke next aku mau pakai blush sticknya yang runway biasanya kalau blush stick gitu aku nggak suka untuk di-apply di pipi gitu sih karena biasanya bakalan jadi terlalu matte gitu jadi aku bakalan pakai brush aku pakai brush jadi aku kayak giniin aku udah ke muka wuuhh ready shade ini bagus sih warnanya dan kayaknya aku emang bisa ngelihat kayak 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 ken wala kayak candle suka warna-warna yang seperti ini Shade nya gitu kayak rosy tone karena ini aku belum pakai powder jadinya aku emang mau apply nya lumayan tebel gitu biasanya kalau abis pakai powder kan dia jadi agak tone down nah yang kedua aku bakalan pakai sticknya langsung kita coba apakah blendnya tetap enak gitu not bad tetap blendable gitu karena biasanya kalau pakai yang stick tuh suka kayak agak ngegeser foundation gitu jadi aku nggak terlalu suka ini juga warnanya bisa masuk ke semua warna kulit sih menurut aku aku suka sama warna blush nya yang ini ketebelan kayaknya mau aku tone down dikit tapi ini warna blush nya cantik banget rosy kelihatan fresh I like it biasanya aku nggak terlalu suka sih padahal si formulanya color pop berarti ini si Kylie ada tweak the formulation juga so it's nice dia nggak cuman label differently gitu next aku mau pakai ini kylian stick yang Shade nya spotlight aku mau coba pakai tangan dulu karena dia lumayan creamy gitu aku tuh sebenarnya agak-agak skeptis gitu sih sama produk-produknya Kylie Jenner sejujurnya makanya dari tadi kayak have no expectation towards everything tapi ini so far so good aku suka sama warna-warnanya dan highlighternya itu kayak super natural as always karena kayaknya candle kan kalau danan bener-bener natural banget ya nggak nggak terlalu kayak kayak kelihatan makeup banget gitu karena dia kan super model gitu buat aku sheet nya ini bagus cocok warnanya sama kulit aku tapi kurang blinding karena dia natural banget ini dia pelai pakai tangan gampang banget sih menurut aku nggak perlu untuk bantuan kayak brush gitu tinggal di-dap-dap-dap aja buat diidung juga aku pakaiin aku pengen lihat dari dekat dia warnanya tuh kayak champagne gitu light champagne color jadi natural dan bagus banget warnanya dan dia nggak nggak ngangkat foundation aku sih so far oke ini basenya menurut aku ternyata hal-hal glowing juga ya kalau di depan kamera ini kayak becek gitu aku suka so far I am impressed with the products jadi kayak nggak enak gitu awalnya kayak skeptis kapan sih gitu aku bakalan kasih lihat zoom ke kalian detail dari produk-produknya ini highlight-nya konturnya sama blush-nya di aku perfectly match sih semuanya kayak konturnya blush-nya highlight-nya semuanya dapet banget tuh dan dia bikin kayak model skin padahal kulit aku lumayan lagi berjerawat oh ya by the way kalau misalnya kalian penasaran kan biasanya base juga mempengaruhi dari produk-produk yang aku pakai oke hari ini aku pakai produk foundation-nya itu dari Giorgio Armani yang luminous silk foundation ini selalu jadi foundation go to aku sih lately karena buat photoshoot dan buat sehari-hari bagus banget nggak sehari-hari sih harganya mehong ya say jadi kayak untuk event-event penting seperti preview ini aku biasanya pakai dia juga karena aku udah tahu finishnya seperti apa oke aku mau bikin alis dulu nanti I'll be right back oke oke aku udah pakai alis guys sekarang aku mau coba pakai si translucent blotting powdernya sebenernya sejujurnya ini barang yang paling aku skeptis tapi kalau misalnya emang bagus keren sih menurut aku karena kayak agak balmy gitu agak bingung gitu pakenya gimana tapi aku lihat sih orang kayak apply gitu ke daerah yang oily ini kalian lihat ya aku bakal pakai di pizun di under eye kayaknya enggak deh kayaknya ini membingungkan deh I don't know how to feel about it tuh kan nggak nggak bisa ini aku bakalan zoom banget ke kalian kalian bisa lihat nggak ini tadi aku baru apply dia langsung blotchy gitu ini blotchy banget tuh kayaknya aku takut deh untuk pakai ini karena dia bakalan ngancurin base makeup aku seriously padahal aku pingin banget ini works tapi ini pakenya gimana sih kalau misalnya di dep pakai tangan coba nggak sih ini aku dep pakai tangan hancur bawahnya tuh kayaknya lihat ada garis-garisnya gitu kan ini kayaknya nggak bisa deh nggak bisa kayaknya ini mendingan jadi primer aja deh nggak bisa aku bakalan pakai powder dulu sayang sekali padahal aku bener-bener expect something new itu karena ini kayak nggak pernah ada kan blotting powder yang dari palm texture gitu tapi sorry nggak suka bikin makeupnya hancur aku bakalan pakai setting powder aja aku mau pakai dari rose all day as always my favorite karena nggak bisa seperti itu kita lihat ya masih ketolong atau nggak nggak bisa dong nggak bisa dipowderin mukanya kayak ada streaky marksnya gitu oh my god kalian lihat nggak tuh kayak bikin rusak makeupnya tadi aku pas taro di sana nggak apa ya kita abaikan aja si blotting powder itu yang penting produk-produk lainnya kan tadi udah ke review dan udah bagus juga oke aku bakalan masuk ke eyeshadow karena ini yang paling exciting buat aku aku bakalan cobain bikin kayak natural makeup gitu aku mau ambil warna yang shade cup of tea ini kita bakalan coba ya kacanya juga bagus sih dia oh so so buttery and pigmented langsung suka hmm jadi ternyata selama ini eyeshadownya Kylie suka karena selalu skeptis gitu tapi ini enak sih tuh langsung jadi gitu pigmentasinya oke banget dan soft gitu dan ini warna coklat mudanya juga pas banget aku suka kita nggak bakalan bikin yang heavy makeup aja ya karena base-nya kan kayak super natural gitu oke aku bakalan lanjut ke brunette's do it best yang warna coklat lebih tuanya gitu kita bakalan ambil untuk di apply it's very smooth aku suka banget dan warna coklat ini juga bagus yang ini yang kedua aku suka i like you wow mau ambil brush yang lebih kecil untuk pakein lagi si warna coklatnya itu biar lebih precise di bawah mata aku bikin kayak agak aku bikin kayak agak smoky gitu warnanya bagus sih aku suka banget oke aku bakalan campurin warna si cup of tea itu sama brunette do it best untuk di bawah mata super easy to blend terus dia nggak terlalu powdery gitu kick offnya juga nggak terlalu banyak sih ini di pen ada tapi nggak sebanyak biasanya aku menurut aku paling banyak tuh Anastasia kayak buset dah itu kick offnya banyak banget ini nggak terlalu banyak dibilang mirip sama color pop eyeshadownya nggak juga sih ya ini lebih lebih battery gitu menurut aku bakalan ambil lagi sedikit untuk lebih kayak smoky dan blend sedikit oke dia kick offnya dikit sih tuh tadi aku udah tiup dikit tapi ini kalo misalnya kalian mau liat masih rapi banget eyeshadownya aku bakalan nge swatch ini ada dua warna yang namanya November 3 sama twice the ice yang dua ini soalnya menarik banget jadi aku mau swatch buat kalian beda tekstur yang twice the ice yang lebih putih itu kayak lebih nggak creamy ya lebih creamy yang November 3 dia warnanya seperti ini tuh kita akan pakai di mata aku mau pakai dua-duanya pertama mau pakai yang November 3 dulu untuk di lits aku it's a pretty color tapi dibilang pigmented banget enggak enggak dia chunks of glitternya cantik sih gede-gede gitu jadi bakalan bikin pop matanya dan aku mau pakai yang shimmer sheetnya yang si twice the ice itu untuk di inner corner oke ini blending banget inner corner terus bakalan campurin november 3 sama november 3 sama twice the ice untuk di bawah mata aku pingin matanya kelihatan lebih smoky lagi jadi aku mau ambil brunettes do it best lagi yang warna coklat ini untuk kelihatan lebih sexy gitu gitu and some molding seperti itu menurut aku kurangnya dia kurang warna satu lagi yang lebih gelap sih karena aku biasanya butuh untuk intensify the ice tuh menggunakan coklat yang agak tua gitu tapi ini gak ada warna coklatnya yang paling tua cuma yang ini aja oke aku bakalan zoom ke kalian seperti ini warna shadenya si shimmer shadenya for me shimmer shadenya biasa aja sih kayak gak gak yang kayak banget gitu menurut aku it's just an okay shimmer shade tapi mattesnya malah enak banget karena biasanya tuh warna mattes tuh lebih susah di blend daripada yang shimmer biasanya shimmer tuh kayak yaudah gitu pasti lebih gampang di blend tapi ini tadi aku bikin smokey eyes nya lebih gampang dan dia gak ada patchy at all so i like it aku bakalan pake mascara dulu dan i'll be right back oke aku udah pake mascara dan sekarang aku mau menggunakan lip liner-nya dan juga lip blush-nya sama lip gloss-nya kita lihat ya apakah dia cocok atau tidak juga aduh aku sumpah aku kesel banget kalau ini ternyata gak berhasil padahal aku paling punya ekspektasi besar terhadap si blotting powder-nya itu oke lip liner-nya smooth aku gak pernah cobain lip liner-nya color pop tapi ini menurut aku smooth bagus jadi aku gak punya perbandingan gitu si color pop sama yang ini tapi ini so far so good oke setelah kita mau pake si lip blush ini bener kan ya bisa dipake di bibir nanti aku salah lagi haaah waduh ini wanginya sama sih sama si Kylie Cosmetics yang biasa vanilla gitu bukan vanilla sih kayak manis banget dan aku gak terlalu suka sih oke warnanya jadi kayak pinky nude gitu pinky nude yang lebih mau ya terus jadinya aku agak bingung sih kenapa dia warna lipsticknya seperti ini sedangkan warna eyeshadownya tuh super warm gitu kayak gak connected menurut aku karena kalau misalnya dia maunya kayak warm tone shades gitu biasanya lipsticknya lebih warm gitu kan kalau ini di aku dia lumayan jadi kayak mau yang agak neutral tone gitu jadi kayak kalian bisa lihat sendiri kayak agak gak masuk gitu kan kayak lipsticknya sama matanya gitu padahal dia disini warnanya semuanya hangat gitu i don't know kita coba pake glossnya ya glossnya sama sekali gak ada shimmer jadi dia cuma bikin efek gloss doang dan warnanya sedikit pink gitu aku suka sih warna gloss yang seperti ini oke gloss i like dia tipe gloss yang lebih thick gitu tapi biasanya kalau yang lebih thick biasanya lebih long lasting dan lebih shiny itu menurut aku karena biasanya kalau yang lebih thin itu cepat hilangnya gitu kalau ini kayaknya bakalan lebih lama dan udah itu semua makeupnya aku bakalan berikan berikan baris nabut aku dan kita akan review semuanya complete oke oke ini aku udah selesai semuanya aku bakalan review satu-satu dari produknya menurut aku produk yang paling aku suka dari collection ini adalah eyeshadow palette nya kenapa karena eyeshadow palette nya matte shadenya bagus dan karena disini kebanyakan matte shadenya daripada shimmernya jadi menurut aku emang ini untuk everyday look bagus banget dan matte shadenya itu super creamy untuk shimmer shadenya menurut aku biasa aja gak terlalu blinding tapi dia cukup creamy untuk digunakan tapi dia warnanya tuh warm banget yang goldnya dan si twice the eyes nya itu lumayan putih gitu ya kalian bisa lihat di inner corner aku aku bakalan zoom jadi kalian bisa lihat ya shimmer shadenya itu menurut aku gak gitu blinding sih biasa aja chunks of glitternya besar tapi gak terlalu banyak kalian bisa lihat ya kalau kayak diginiin kayak gak ada sparkle nya gitu inner corner nya putih banget jadi menurut aku shimmer shadenya biasa aja tapi matte shadenya aku suka banget dan menurut aku ini worth it apa gak dibeli kalau misalnya kalian suka sama matte shade yang warnanya warm seperti ini menurut aku kalian boleh banget beli karena ini bagus terus kacanya juga bagus enak gitu untuk ngelihat besar dan ini packaging nya karton jadi bakalan peringan gitu kalian bisa bawa kemana-mana dan menurut aku paletnya ini juga udah cocok untuk yang suka natural tapi pingin ada pop of color gitu bagus banget jadi ini menurut aku must have terus yang kedua yang aku suka adalah si stick nya si highlights contour dan juga blush nya ini tiga-tiganya aku suka banget menurut aku dia bikin kulit aku kelihatan kayak ya udah healthy gitu kelihatan warnanya juga cantik banget dan si contour shadenya itu menurut aku bagus banget gak terlalu warm gak terlalu cold jadi kayak dia neutral banget di aku dan dia juga warna blush nya cantik kayak rosy gitu aku suka banget blush yang seperti ini highlighternya hmm kalau misalnya kalian emang yang suka natural highlighter ini bagus tapi kalau di aku sejujurnya kurang blinding dan biasanya aku bakalan tambahin tapi dia membuat efek kulitnya tuh kelihatan lebih glowing healthy looking skin aja gitu kayak model skin karena dia juga emang model jadi aku ngerti sih kenapa konsepnya dia mau highlighternya seperti itu dan menurut aku buat yang suka natural look ini must have banget especially the contour sheet aku suka banget oke terus next product yang aku suka adalah si lip gloss nya warnanya bagus menurut aku dan dia dipake itu sedikit thick tapi aku gak problem sih sama lip gloss yang tebel malah aku malah ngerasa lebih kayak lebih apa ya lebih kayak berasa efek ada plump nya gitu kayak aku suka gitu sama yang lebih tebal dan dia bisa dipake mungkin kalau kalian mau bisa pake lip liner nya habis itu pake gloss nya juga bagus banget menurut aku untuk lip gloss nya warnanya cukup bagus tapi gak nyambung menurut aku kayak hari ini look nya jadi kayak gak terlalu nyambung tapi dia warnanya cantik sih dan aku pingin coba next time aku bakalan update ke kalian untuk penggunaan si lip gloss nya ini di pipi aku bakalan kasih tau di apa namanya description box update nya ya kalau aku udah pake terus sama yang ini si everything everywhere gloss ini aku gak pake karena kayaknya gak cocok ya look nya soalnya kan udah kayak gini gitu kan aku juga bakalan update ini di description box aku jadi kalian kalau misalnya mau cari update nya bisa cari di sana so far sih warnanya bagus texture nya lumayan tebel aku gak tau dia bakalan stay di mata apa engga jadi nanti aku bakalan pake dan aku bakalan kasih update nya di description box oke the least favorite dari collection ini adalah si translucent blotting powder ini aku gak tau gimana cara pakenya i think it's a gimmicky product gitu yang kayak gak keliatannya cool tapi aku kayak susah gitu dipake gak user friendly gitu menurut aku dan sampai sekarang masih keliatan garisnya disini yang bekas aku pake dan sejujurnya agak merusak base makeup aku jadi aku gak terlalu suka jadi ini kayaknya bisa kalian skip even though the packaging is so lovely aku suka banget sama packaging nya kacanya kalau misalnya untuk touch up gitu mungkin bagus gitu untuk dikeluarin tapi i don't know aku bakalan update juga yang ini seperti apa di description box semoga aku bisa mendapatkan cara pakenya seperti apa i think that's all oh ya sorry lip liner nya aku suka sama lip liner nya aku lupa ini rating nya sama deh sama si lipstick nya menurut aku ini klop pas banget dan warnanya juga bagus aku suka kalau ditanya disuruh beli yang apa menurut aku kalian cukup beli eyeshadow palette nya karena menurut aku itu the star of the show sama si contour stick nya yang menurut aku juga bagus dan blush nya highlight nya gak usah lah ya pasti udah punya banyak highlight yang lebih blinding itu karena ini menurut aku highlight nya kurang blinding so that's all for today's video jangan lupa buat subscribe ke youtube channel aku supaya kalian gak ketinggalan kalau aku ada update video baru terus jangan lupa untuk follow di social media aku aku ada instagram at ludovicajessica dan twitter at ludovicajessica so I hope you enjoy spending time with me and I'll see you guys in my next video bye